Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temannya saya sayangi Bagaimana kabarnya? Semoga berkahan Tuhan Tau tercurah pada kita semua Sehingga kita senantiasa Dibukan kesehatan dan keselamatan Di masa pandemi COVID-19 ini Teman-teman tersayang Di masa pandemi ini Alangkah baiknya Jika kita tetap semangat belajar Dan tetap berkreasi Tetapi jangan lupa Untuk memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 Dengan mematuhi protokol kesehatan Dengan 5M Yaitu selain memakai masker Menjaga jarak Menciptakan pakai sabun Menghindari kerumunan Dan membatasi mobilitas Perkenalkan dulu ya Namaku Gita Ramadhan Aku sekolah di SD Negeri 6 Suawal Kecamatan Longgo Kabupaten Jepara Cita-citaku ingin menjadi menteri Seperti Ibu Susi Puji Astuti Di kesempatan yang baik ini Aku ingin berbagi cerita Sebuah buku yang pernah aku baca Di perpustakaan sekolah Yaitu buku Cerita Rakyat Jepara Karangan Ramah Hadi Priyanto Yang berjudul Asal-usul Nama-nama desa Di Kecamatan Longgo Pada zaman dahulu Sebuah duku Yang bernama Sentano Hiduplah seorang ulama Yang bernama Ki Agung Ali Ia punya dua orang istri Yaitu Nyi Ranggawineh Dan Nyi Kayuwayang Dia juga Punya teman Seekor Harimau besar Yang diberi nama Ki Jaleng Atau Ki Loreng Cerita ini Berawal ketika Ki Agung Ali Bertemu dengan Ki Hanggopati Seorang kesatria Dan Prajurit Dari Kerajaan Mataram Pada masa Sultan Ang Ki Hanggopati Adalah orang yang gigih Dalam memerangi Penjajahan Kompeni Belanda Ia juga Anak buah Dari Pangeran Kejoran Seorang Senopati Mataram Yang ditugaskan Untuk Memerangi Kompeni Yang ada Di Pulau Jawa Berkian Utara Salah satunya Jeparan Pada waktu itu Ki Hanggopati Baru saja Berhasil Mengalahkan Pasukan Kompeni Belanda Di Jepara Bagian Utara Dengan dibantu Oleh masyarakat Di daerah itu Setelah Kemenangan itu Ki Agung Alim Menyarankan Kepada Ki Hanggopati Untuk Bersyukur Kepada Yang Maha Kuasa Kemudian Ki Hanggopati Meminta Kepada Ki Agung Alim Untuk Dibuatkan Tumpeng Yang Besar Maka Ki Agung Alim Segera pulang Menaiki Ki Loreng Menuju Rumahnya Sampainya Di rumah Ki Agung Alim Segera Mempersiapkan Segala Kebutuhan Jukuran Dengan Memerintahkan Para santrinya Dalam Waktu Satu Malam Persiapan Itu pun Selesai Sehingga Salah Satu Santrinya Segera Menghadap Ki Agung Alim Assalamualaikum Ki Sapa Santri Ki Agung Alim Pun Menjawab Waalaikumsalam Santri Bagaimana Sudah Siap Semua Sampun Tapi Maaf Ikannya Belum Ada Ki Jawab Santri Sambil Mempukukan Bagaimana Loh Terus Bagaimana Kata Ki Agung Alim Sambil Berpikir Sudah Cepat Kamu Ke pinggir Laut Menunggu Pemancing Yang pulang Membawa Ikat Dan Minta Sedukah Hasil Pancingannya Untuk Menambah Laut Syukuran Kita Nanti Lanjut Ki Agung Alim Begitau Maksud Ki Agung Alim Maka Santri Menjawab Menjahki Sambil Sambil Kita Pergi Meninggalkan Ki Agung Alim Sampai Di pinggir Laut Santri Itu Menunggu Pemancing Yang pulang Membawa Ikat Namun Sehari Yang penuh Tidak Ada Satupun Pemancing Yang lewat Sehingga Santri Itu pun Merasa Kelaparan Dan Kausa Atau Ngelak Dalam Bahasa Jawa Maka Kemudian Hari Tempat Tersebut Dikenal Dengan Nama Dukuh Ngelak Dalam Keadaan Yang hampir Putus Asa Dan Hampir Kembali Ke sentono Tiba-tiba Lewatlah Seorang Pemancing Yang membawa Kepis besar Berisi penuh Ikat Santri Itu pun Segera Menghampiri Sambil Bertanya Pak Pak Dapat ikan Banyak ya Karena Santri itu Memakai Pakaian yang Jelek Maka Pemancing itu pun Khawatir Kalian yang Bertemu Dengannya Adalah Orang Jahat Dan Ingin Merampas Maka Ia pun Berberu Tidak Tidak Dapat ikan Jawab Pemancing Santri Betanya Lagi Lah Dikepis Itu Apa Pak Ini Bukan Ikan Tapi Gatel Wah Putri Ayu Jawab Pemancing Ah Masa Bapak Bohong Ya Tanya Santri Lagi Semakin Penasaran Tidak Nak Saya Tidak Bohong Dikepis Ini Benar Benar Gatel Kok Jawab Pemancing Sambil Cepat Cepat Berlalu Dan Santri Membalas Ya sudah Pak Terima kasih Hingga Siang Berganti Malam Dan gelap Datang Menemuti Alam Tidak Ada Lagi Pemancing Yang Lewat Santri Itu pun Pulang Dan Menghadap Ki Agung Ali Bagaimana Santri Sudah dapat Ikannya Kok Sampai Hampir Gelap Baru Pulang Tanya Ki Agung Ali Pada Santri Santri Menjangan Belum Belum Loh Apa Tidak Ada Pemancing Tanya Ki Agung Ali Lagi Ada Satu Ki Walaupun Kepisnya Kelihatan Berat Tetapi Katanya Tidak Dapat Ikan Malah Dapat Gatel Jawab Santri Sambil Menundu Apa Gatel Tanya Ki Agung Alim Tidak Percaya Karena Merasa Dibohongi Ki Agung Alim Sangat Kecewa Dan Marah Seketika Itu Tiba Tiba Datang Angin Sangat Besar Sehingga Semua Peralatan Dapur Yang Digunakan Untuk Memasak Kebutuhan Tumpeng Pun Kocar Kajir Hanya Tersisa Tiga Watu Tumang Saja Yaitu Watu Tumang Yang Saat Ini Berada Di Tengah Persawahan Di Desa Sinanggul Kecamatan Longgo Kabupaten Jebar Peralatan Dapur Yang Lainya Tersebar Di Mana Mana Di Daerah Yang Sekarang Dikenal Dengan Desa Jambu Dandangnya Jatuh Di Daerah Yang Sekarang Dikenal Dengan Nama Jambu Sedandang Piringnya Jatuh Di Daerah Yang Sekarang Menjadi Jambu Ujung Piring Kekep Kekepnya Jatuh Di Daerah Yang Sekarang Bernama Jambu Sekekep Lampingnya Jatuh Di Daerah Yang Sekarang Bernama Jambu Kedung Lamping Dan Pasonya Jatuh Di Daerah Yang Sekarang Bernama Jambu Kedung Paso Nasi Tumpeng 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 Sedangkan Tempat Dimana Ki Honggo Pati Membuat Syukuran Kemudian Hari Dikenal Dengan Nama Sekuro Sedangkan Pemancing Yang Padi Berbohong Kepada Santri Sesampainya Di Rumah Semua Ikannya Berubah Menjadi Buah Gatal Pemancing Itu pun Terkejut Serta Takut Kemudian Segera Menemui Ki Agung Alim Untuk Meminta Maaf Untuk Pegatel Dibuat Ki Agung Alim Tetap Menemui Ki Di rumah Untuk Meminta Maaf Dengan Ditemani Ki Loren Sesampai Di Halaman Rumah Ki Henggopati Ternyata Sudah Ada Banyak Orang Yang Menemui Dengan Membawa Makanan Dan Buat Buahan Untuk Mengikuti Acara Sukuran Hingga Sekarang Halaman Rumah Ki Henggopati Tetap Ramai Karena Menjadi Sebuah Pasar Yang Diberi Nama Pasar Henggosari Atau Longgosari Atau Longgosari Dalam Masa Bapak Sukahar Penjabat Henggopati Pasar Itu Diubah Menjadi Pasar Longgo Jeparan Setelah Ki Agung Alim Bertemu Ki Henggopati Dan Meminta Maaf Acara Sukuran Tetap Dilaksanakan Dengan Alak Keadanya Walaupun Tanpa Tumpengan Untuk Menjaga Serangan Dari Kompeni Belanda Maka Ki Agung Alim Menugaskan Kiloreng Untuk Mengawasi Di penyeberangan Yaitu Di sungai Di daerah Yang sekarang Bernama Sinanggul Longgo Entah Apa Yang dikatakan Ki Agung Alim Padal Kiloreng Sehingga Sekarang Harimau Tersebut Masih Patuh Dan Berubah Menjadi Batu Besar Yang Bentuknya Mirip Sekali Dengan Harimau Batu Tersebut Dikenal Dengan Nama Watu Keleng Teman-teman Tersayang Itulah Ceritaku Tentang Asal-usul Nama-nama Tisa Di Kecamatan Longgo Setelah Kalian Mendengarkan Ceritaku Tadi Aku Berharap Kita Dapat Mengambil Pesan Kebaikan Yang Ada Di Cerita Tadi Yang Pertama Adalah Meneladari Kegigian Para Pahlawan Yang Kedua Patuh Dan Hormatiku Yang Ketiga Jangan Berbohong Yang Keempat Tidak Memandang Rendah Orang Lain Nah Disamping Itu Budayakan Keperpustakaan Untuk Membaca Buku Karena Membaca Buku Adalah Jendela Dunia Coba Dengarkan Pantungku Kota Ukir Sebutan Jepara Kalinyamat Adalah Sang Ratu Kalau Kita Rajin Membaca Membuat Kita Bertambah Ilmu Sampai Jumpa Lagi Kawan-kawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keperpustakaan 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 Keperpustakaan